Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel Agropedia Channel yang berisi informasi menarik seputar agriculture, bisnis, tutorial, edukasi dan semacamnya Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan informasi menarik lainnya di channel Agropedia Tips menanam salak agar berbuah lebat Salak atau salaka zalaka adalah sejenis tumbuhan palma yang buahnya bisa dimakan Buah ini disebut juga dengan snack fruit karena kulit buahnya seperti sisik uler Pohon buah salak berupa palma perdu atau hampir tanpa memiliki batang dengan dur yang sangat banyak Tangkai pohon salak memiliki dur yang panjang dan banyak dengan daun majemuk menyirim Buah dari tumbuhan salak berbentuk segitiga agak bulat atau bulat telur Terbalik dengan runcing di bagian pangkal dan membulat pada bagian ujung yang tertutup oleh kulit buah bersisik berwarna kuning, coklat hingga coklat merah Sarkoteste atau dinding buah tengah memiliki tekstur berdaging tebal berwarna putih hingga kuning krem Dan ada pula yang memiliki daging buah berwarna kemerahan Ada yang memiliki rasa manis, asam, bahkan sepet dan biji keras berwarna coklat kehitaman di bagian tengah Cara Buridaya Salak 1. Syarat Tumbuh Tanaman salak merupakan tanaman asli hutan Indonesia Tanaman salak ini dapat ditemukan di daerah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 50 meter hingga 800 meter di atas permukaan laut Tanaman salak baik ditanam pada lahan yang memiliki derajat keasaman atau pH tanah sekitar 4 hingga 7,5 Memiliki curah hujan sekitar 200 hingga 400 mm per bulat Memiliki kelembaban sekitar 80 persen hingga 90 persen Serta memiliki suhu sekitar 20 derajat celcius hingga 30 derajat celcius 2. Pembibitan Pembibitan salak dapat dilakukan dengan cara generatif melalui biji dan dengan cara vegetatif melalui pecah koka Pembibitan melalui biji Biji yang berasal dari tanaman unggul dan buah yang telah tua kemudian biji tersebut disemai pada bedengan Ember atau kantong plastik lalu diletakkan pada tempat yang teduh Lakukan penyiraman secara rutin agar kelembaban media semai terjaga Setelah berumur sekitar 1 bulan, biji mulai mengeluarkan akar dan akan bertuna setelah berumur 3 hingga 4 bulan Bibit dapat dipindah tanamkan ke lahan tanah Pembibitan melalui cangkok Bibit cangkok diperoleh dari tanaman yang unggul Pernah berbuah setidaknya 2 kali Sehat dan memiliki anakan yang cukup untuk dicangkok Berikut adalah cara mencangkok 1. Rumpun salak dibersihkan dari dedaunan kering dan juga sisa tangkai buah 2. Pilihlah beberapa anakan yang akan dijadikan bibit 3. Kemudian pisahkan anakan dari indukan dengan memotongnya menggunakan pisau Namun jangan sampai benar terpisah dengan indukannya 4. Siapkan media tanam berupa campuran tanah dengan humus atau pupuk kandang halus 5. Siapkan botol bekas air mineral atau infus Lalu tempelkan ke pangkal calon anakan dan isi dengan media tanam yang telah disiapkan 6. Jaga selalu kelembaban media tanam dengan melakukan penyiraman setiap hari Biasanya setelah 1 bulan akar mulai tumbuh 7. Setelah 2 bulan penyapihan, pisahkan anakan tersebut dari tanaman induk 8. Kemudian lepaskan media tanam dan pindahkan bibit cangkok ke polybag tanam atau keranjang 9. Untuk mengurangi penguapan dan stres tanaman maka lakukan pengurangan daun pada bibit 10. Letakkan bibit tersebut pada tempat yang teduh Setelah berumur sekitar 1 bulan, bibit dapat dipindah tanamkan ke lahan tanam 3. Persiapan lahan tanam Lahan yang akan digunakan untuk budidaya salak Ditanami tanaman perlindungan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari Karena pada habitat aslinya, salak tumbuh di bawah naungan pohon di hutan Tanaman pelindung tersebut biasanya turi, lam toro, albasiya, atau yang lainnya Tanaman pelindung tersebut ditanam dengan jarak sekitar 10 meter x 10 meter atau 12 meter x 12 meter Setelah itu, lakukan pembersihan lahan tanam dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya Selanjutnya, buatlah lubang tanam dengan ukuran sekitar 50 cm x 50 cm x 50 cm dan diberi jarak sekitar 2 meter x 2 meter Tanah galian lubang tanam antara bagian bawah dan atas dipisahkan 4. Penanaman bibit salak Sebelum melakukan penanaman, lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk NPK Yang dicampur dengan tanah galian atas Untuk menghindari serangan hama tanah, maka campurkan pula dengan furadan 3 gram Semua itu sesuai dengan dosis yang telah ditentukan Jika tanah pada lahan tanam terlalu masam, lakukan pengapuran dengan menggunakan kapur pertanian Jika semuanya telah siap, lakukan penanaman segera Polybag atau keranjang tanam bibit dilepaskan, kemudian masukkan bibit ke lubang tanam dan timbun kembali Setelah itu, pasang ajir dari bambu agar tanaman salak tidak mudah roboh, terkena angin atau dilakukan penyiraman setelah itu 5. Perawatan tanaman salak Penyulaman Segera lakukan penyulaman pada tanaman yang tumbuh tidak optimal atau mati Dengan bibit yang baru, agar tanaman dapat tumbuh serempak Penyiangan Lakukan penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang ada di sekitar tanaman salak secara rutin Agar unsur hara yang dibutuhkan tanaman salak tidak berebut dengan gulma tersebut Pemupukan Lakukan pemupukan secara rutin 2 kali dalam setahun atau setiap selesai panen dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos Namun untuk hasil buah yang lebih maksimal bisa gunakan pupuk kimia berupa pupuk NPK atau campuran pupuk urea, TSP, dan KCL Sistem pengairan dan pembubunai Sistem pengairan tanaman salak dibuat dengan cara membuat galian tanah di antara tanaman salak Setelah berumur 4 bulan, setelah tanah melakukan pembubunai agar penopang batang semakin meninggi dan tidak roboh Biasanya pembubunai ini dilakukan bersama dengan pemupukan Pemangkasan Lakukan pemangkasan pada daun yang kering dan sudah tua Agar daun yang baru terangsang untuk tumbuh dan juga memperbaiki pertumbuhan manggar calon buah Pemangkasan tersebut dapat menggunakan pisau atau yang lainnya Selain itu, lakukan pemangkasan pada anakan yang tumbuh terlalu banyak pada batang utama Penyerbukan bunga Tanaman salak dapat melakukan penyerbukan dengan bantuan angin atau serangga Namun hasilnya tidak optimal Nah, maka diperlukan penyerbukan buatan Penyerbukan tersebut dilakukan saat bunga telah mekar Bunga jantan dari tanaman jantan dipotong kemudian dipukulkan perlahan di atas bunga betina Atau bisa juga dengan memotong bunga jantan di atas bunga betina Setelah bunga betina diserbuki, tutup dengan daun agar serbuk sari tidak tertiup angin Penjarangan buah Sejak 6 hingga 8 minggu bunga mekar, lakukan penjarangan buah Buah yang tumbuh tidak ideal atau cacat dibuang dan apabila buah terlalu berhimpitan Maka kurangi pula agar nutrisi yang disalurkan lebih lancar dan buah dapat tumbuh dengan sempurna Pembungkusan buah Setelah penjarangan, buah dibungkus dengan menggunakan kain atau keranjang bambu Pembungkusan ini bertujuan agar buah aman dari serangan hama 6. Pemarinan buah salak Tanaman salak yang berasal dari biji akan mulai berbuah setelah berumur 3 hingga 4 tahun Setelah semai bahkan lebih, tanaman yang berasal dari cangkok akan mulai berbuah setelah berumur 1,5 Dan akan berbuah optimal setelah berumur 2,5 tahun Buah salak akan matang setelah berumur 6 bulan setelah mekarnya bunga Sekian, terima kasih telah menonton video ini Simak video menarik lainnya di channel Agropedia Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya Terima kasih